Apakah ikut kerja sama dia? Udah, Pak Rewe, balik sana. Setanah kok mana? Lalu jagain perjil panas, kan? Kebolak, kebolak. Skeksa komedi yang berbeda. Mbak, habisan pesan, ganti. Iya. Mana nomor emponnya? Ih, apaan? Banteng enggak, minta bintang nomor. Mami ikut yoga dulu ya. Iya, Mami. Gak apa-apa. Jadi, yang Mami maksud yoga itu bukan olahraga yoga, tapi yoga ini... Haa... Salvo, Salah Fokus. Hadir setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di TransTV. Nah, Asti, ini sebenarnya apa sih yang terjadi kemarin ini, Ti? Jadi, beberapa waktu yang lalu, ada Oknum yang menggunakan nama dan foto saya. Ambilnya foto saya dengan suami lagi. Kemudian mengirimkan message gitu ke beberapa orang mengaku sebagai saya. Tolong dong, transfer uang. Nanti saya ganti ya. Gitu. Oh, ceritanya kamu yang kayak seolah-olah kamu butuh uang, mau minjem uang, gitu. Padahal bukan saya. Jadi, pas dilihat tuh gak taunya, oh ini Asti nih, gitu. Bukan saya. Jadi, misalnya Kak Ruben, gitu. Ih, kok beda ya nomornya. Terus, nama di Whatsappnya juga Asti, gitu. Asti Ananta. Terus, fotonya ambilnya yang saya dengan suami. Ambilnya dari Instagram. Oke. Kalau boleh tahu, berapa total yang dipinjam oleh pelaku? Total banyak, Kak. Memang masing-masing tuh gak sampai 1 juta, tapi banyak orang. Oh, haribah. Kebanyak orang. Jadi, sasarannya banyak. Cuma, misalnya aku buru-buru nih, butuh sebentar ini besok pagi ya. Dan itu melakukannya tengah malam. Orang kan jadi, masa sih Asti gini, masa gitu kan? Ya, untungnya mikir begitu. Dan itu tengah malam, jagonya tuh begitu. Tengah malam dilakukan, jadi mungkin nih, mungkin nih Kak. Kalau misalnya. Kalau keadaan urgent. Dan juga, mungkin orang sungkan ya, mau konfirmasi ke nomor asli. Itu jadi, yang dipakai jamnya tengah malam dan sampai jam 3 pagi. Tapi setelah terdeteksi, ketahuan gak orang itu siapa? Kalau menurut kepolisian, sudah bisa diketahui. Tapi kan ini, ya masih penyelidikan. Masih terus diketahui. Kalau dengadar kayak gitu, dari mana? Ada yang langsung chat ke saya. Kak, maaf. Ini kayaknya bukan kakak deh. Di capture-capture, kirim ke saya. Terus saya bilang, ya Allah, bukan saya itu. Nah, setelah selesai chat yang satu, masuk lagi chat yang lain. Kak, ini bukan kakak deh. Masuk lagi chat yang lain. Ya, kok di waktu yang bersamaan banyak sekali yang cerita ke saya. Kalau nomor itu bukannya, kalau kita punya nomor kan kita harus mendaftarkan nama kita dan segala macem. Itu dia. Gak mungkin kalau orang, kan ada juga misalnya gue nge-chat ke lo, lo gak sempat nge-save nama gue. Gue udah ganti nomor mungkin juga, Wen. Ya terakhirnya, misalnya, ini Asti, ini Asti Ananta, gitu bisa aja. Ya lo kalau lo chat, kan? Eh, maksudnya gimana sih? Kan suka ada, tetap ada namanya dong, kalau di Whatsapp suka ada namanya tuh. Betul. Tapi kalau kita gak nulis itunya kan enggak kan? Kita bisa rename kan, kak? Maksudnya kita bisa tulisnya apa aja. Kalau untuk Whatsapp ya. Misalnya saya Asti Ananta, misalnya. Kalau misalnya kayak Igun kan tulisannya Super Duper Mega Bintang, gitu. Tergantung. Panjang ya? Iya. Super Duper. Ya, sekarang udah mau gue ganti dong buat Super Mega. Apakah? Ibu rumah tangga. Marah-marah mulu, tapi ini. Jangan gue bawa hashtag nih. Jangan, enggak. Oke, nah. Berarti kalau gak selo, kemarin aku denger laporannya kamu melaporkan tujuh pasal sekaligus. Kalau itu jujur. Kalau itu jujur, saya berkomunikasi dengan Pak Kombes. Jadi yang mengetahui sebetulnya beliau dan tim gitu loh. Karena saya kan memang kurang mengetahui kalau tentang ranah hukum. Jadi saya konsultasi dengan Bapak Kombes, Bapak Iwan Kurniawan. Karena itu masuknya Krimsus. Nah, beliau kan direktur Krimsus. Jadi saya berkomunikasi kemudian dengan timnya beliau. Disarankan, ini mbak, ini, ini, ini. Ini masuknya pasalnya ini, ini. Oh, iya gitu. Awalnya saya itu maksudnya melapor adalah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini bukan saya ya. Maksudnya begitu, pemberitahuan, satu, ini bukan saya. Dua, kalau sampai apa-apa yang terjadi, betul-betul di luar kuasa saya. Nah, itu sama aja kayak, sering tuh aku jumpain juga, kayak misalnya di Facebook ya. Seolah-olah itu, itu butik Ivan Gunawan yang berjualan. Ya kan, seolah-olah itu butik Ivan Gunawan yang berjualan. Tapi di saat sudah melakukan transaksi, ternyata barangnya itu tidak terkirim. Jadi itu, banyak, ada beberapa juga pelaporan yang memang dari Facebook. Nah, jadi, karena sekarang maraknya penjual belian dalam bentuk sifatnya online, itu harus benar-benar tahu tuh, kira-kira online tersebut tuh terpercaya atau tidak. Gitu kan, Oma? Betul, apalagi memang kalau, mungkin ini juga baik untuk sebuah perusahaan online ya. Jika ada yang memang itu melibatkan nama artis di dalamnya, atau nama figur orang terkenal, mungkin harus ditanyakan dulu secara surat-suratnya. Ya, secara kesahan surat-suratnya harus ada gitu. Karena akhirnya banyak orang yang menggunakan nama artis, yang berulah dia, yang apa dia, akhirnya kita yang kena. Ya, dampaknya ke kita gitu. Jadi mudah-mudahan, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Polisi. Mudah-mudahan orang-orang yang suka menggunakan nama artis ya, untuk sebuah tempat usahanya bisa segera tertangkap. Amin. Ya, amin. Amin, Oma. Amin, ya. Amin, ya. Amin, ya. Dua kata ya, Oma. Ruben Onsu. Oke. Sebetulnya kan kalau biasa kakak udah pasti sering juga namanya. Oh, sering aku sampe sabar seluas samudera. Sabar, Oma. Misal fotonya diambil di Instagram, misal kakak-kakak gak pake produk ini, tapi di belakang. Oh, bukan foto aja, nama aja diambil. Udah udah pesering-sering. Sama ini, Sekarang ini kita hati-hati. Kadang kan suka ada orang yang minta ucapan, atau minta apa yang tulis di kertas gitu kan. Nah, itu tuh aku sering banget tuh. Jadi, kertasnya itu dihapus. Apalagi aku tuh kemarin kena waktu saat kampanye. Tau-tau ditulis lah apa segala macem itu bahaya banget. Nah, itu bener. Nah, tadinya saya tuh juga maksudnya selama ini toh nama saya udah dipake, fotonya udah dipake untuk jualan ini tuh. Saya gak apa-apa. Cuman karena ini ada yang bikin saya sakit itu ada salah satu yang memang saya hormati. Saya panggil beliau Oma. Betul-betul Oma-Oma. Itu dikerjain sampe jam 3 pagi. Itu yang bikin saya, aduh, saya harus... Iya, saya gak bisa terima. Maksudnya, Oma beliau sudah lanjut usia. Jam 3 pagi, Kak. Sudah panik juga karena deket sama kamu. Panik, Kak. Panik. Takut saya kenapa-kenapa. Maksud saya, perasaan seperti itu, emosional itu kan gimana ya. Menyulitkan. Nah, itulah yang bikin saya udah. Saya mesti lapor. Karena Oma tuh buat saya, saya sangat hormati beliau sekali. Sampai Oma dikerjain tuh saya gak bisa terima. Tapi kalau sananya tiba-tiba sih pelaku ngomong katanya, dia juga sudah punya nama, dia juga namanya Asti Ananta gimana? Mukanya sama? Suaminya sama? Bisa jadi gitu ya? Oh, mukanya sama? Gimana tuh misalnya kalau kayak gitu? Gak apa-apa, saya mau ketemu. Jadi lain kali kalau ajak... Gak mungkin lu ada cloningannya kali misalnya. Terus suami juga ada cloningannya. Bisa jadi gak apa-apa. Bisa jadi ya? Gak apa-apa juga kalau bisa jadi. Jadi mudah-mudahan ya, Oknum-oknum yang kayak gitu segera... Ketangkep. Ketangkep. Jadi mungkin kan kalau sekarang gini, masalah sosial media kan akan lebih mudah. Jadi orang akan mudah ketrek ketika kita mau mengenal orangnya atau apapun itu. Jadi kita berharap mudah-mudahan tidak ada lagi oknum-oknum yang berusaha ingin mengenyangkan perutnya tapi dengan merugikan orang lain. Sabar. Ya. Selamat negara saja. Seluasamudera. 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 Jagadraya. Jagadraya. Muah anaknya sampai nunduk denger emahnya marah-marah. Eh, kita ke Malang yuk. Apa? Kita ke Malang. Kemalang. Ada anak hebat dari Malang loh. Hai aduh 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 tiba-tiba enggak bener niatnya mau berizin tapi saya enggak tapi dari tempat gue gue bakanya malang loh saya tadi saya enggak 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 itu baru gitu mata kita say kakak tapi enggak salah bener di Malang juga banyak anak hebat bener cuma bukan sekarang maafkan seluas samudera ya oke kita panggil langsung ini ada penyanyi yang sempat viral kemarin ini dari Medan Feby dan Sarah dan Terima kasih. Kita undang, perhatikan tayangan berikut ini ya. Terima kasih. Saya kini hanya cukup. Semua masalah. Semua masalah. Ini Malang atau Medan? Dari Medan atau Malang? Medan. Yang ajarin kalian nyanyi siapa sih? Baju pink Bapak. Yang baju pink Bapak? Siapa namanya? Fernando. 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 Fernando di Medan? Oh, kamu tinggal di Medan? Kenapa Bapak Fernando juga di Medan? Eh, lu mau bikin bingung Bapaknya. Bapaknya gue nanya. Oh itu. Eh, kalian berdua. Kalian berdua kapan rencana pindah ke Malang? Hah? Eh, kan yang ajarin kan? Yang ajarin kan bapak-bapak nando. Eh, ada gitar nggak? Ada gitar nggak gitar? Ada, ada. Siapa yang bisa main gitar? Seren. 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 Kok main gitar, Seren? Seren. Awas keberatan nggak? Ya. Asyik. Oke. Asyik. Main bisa main. Tak guru. Not itu apa nama. Seren. Piano, piano. Seren. Maaf kalau bila minta tolong, duduknya agak rapet. Oke. Gagok dia, mainnya tau. Nyanyi ya. Nyanyi ya. Nyanyi siapa? Senyan, sayang. Senyan. Nyanyi lagu apa? Ayah. Ya udah oke. Boleh. Ayah. 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 Ayo, sail, bang, bang, bang. earbuds. Ai-an. Uang. Dari ayah. 3,2,1, ayah. Ayah dalam panin sapi ku hidup Untuk menuhi padi milik kita Tapi kehidupan, tinggalanya kehidupan Anakmu sekarang banyak manangku berpahal Lu bisa apaan main gitar gitu loh Gue kayak cerikan jago Coba kalau nyanyi sama kakak Coba nyanyi sama kakak Lagi-lagi 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 Lagu Anya Rindu Apo ini Rindu itu Hanya Anya Rindu Bisa kak? Bisa kak? Malam Mau pake gitar? Kamu mau main gitar? Enggak? Enggak Nih Nih Resesnya belum? Udah gitarnya udah? Aku aja nih yang main gitarnya Enggak Mana bisa lu Bisa Coba nyanyi Anya Rindu Febi Seren dan juga Betran Coba Ayo Saat aku sendiri Kulihat foto dan video Bersamamu Yang terlalu Hancur hati ini Melihat semua gambar diri Yang tak bisa ku ulang kembali Kulihat saat ini Engkau ada disini Bertawa bersamaku Seperti dulu lagi Walauannya sebentar Tuhan Tolong kaburkan Tuhan Bukan nyanyi Masih bersama anak-anak Lewat ini Kita akan kembali Sekarang saat ini Tetap di Bro Anis Obrolan Manis Heeey Seperti ini Hanya Ku ingin saat ini Engkau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton